Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang suku kalang manusia tersakti dari Jawa di era kerajaan Majapahit, kota Goib Saranjana di Kalimantan Selatan serta hantu kuyang di Tanah Burneo dan juga misteri orang bunian di pedalaman hutan Kalimantan dan Sumatra. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah suku yang tak kalah misteriusnya yang ada di Indonesia. Suku tersebut adalah suku Mante. Seperti apa kisahnya? Simak terus video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini silahkan anda klik tombol subscribe serta bagikan video ini ke medsos kalian. Terima kasih. Suku Mante di Belantara Aceh belakangan menjadi buah bibir setelah ada video penampakan sosok mungil yang viral di dunia maya. Sosok yang ada di video itu diduga manusia Mante yang hidup di pedalaman hutan Aceh dan melegenda. Suku Mante diakini telah ada di Aceh sejak 3000 tahun sebelum masehi. Mereka digambarkan bertubuh kecil, badannya bungkuk dan kakinya kecil sangat kesit saat berlari. Mereka diduga tersebar di Belantara Aceh Timur, Aceh Besar, Bidi hingga ke bagian tengah Aceh atau dataran tinggi Gayu. Sejarawan sekaligus arkeolog Aceh Hussaini Ibrahim menuturkan asal usul Suku Mante berawal dari rumah 12 yang ada di Aceh Besar pada ribuan tahun yang lalu. Setelah membangun tempat hunikas masa lalu, mereka kemudian memilih bertahan di Belantara Hutan saat para pendatang mulai masuk ke Aceh. Asalnya dari Aceh Besar, dulu dikenal dengan istilah Rumuh 12. Mulanya mereka membuat rumah 12 buah di Aceh Besar, kemudian menyebar ke lokasi lain karena terdesak pengaruh saat masuk orang Hindu, Buddha dan orang Islam. Hussaini tidak bercerita banyak soal kisah 12 rumah tersebut. Namun dia mengaku asal-muasal Suku Mante memang berasal dari Aceh Besar, usai dibangun 12 rumah banjar di masa lalu. Akibat makin banyak pendatang dan peradaban Hindu-Buddha hingga peradaban Islam, menurut Hussaini Suku Mante pun memilih mengasihkan diri ke hutan. Hingga sekarang orang-orang Mante diakini masih ada di hutan Aceh. Apalagi perawakan kelompok ini masih bersifat primitif dan enggan dekat dengan manusia. Meski begitu, Suku Mante dipastikan juga sebagai manusia. Tingginya rata-rata 60 cm dan paling tinggi sekitar 1 meter. Dalam Kamus Gayo Belanda Karangan Profesor Ibrahim Alfian, Mante dipakai untuk sekelompok masyarakat liar yang tinggal di hutan. Kamus lain, Gayo Indonesia tulisan antropolog Nela Latua, Mante diartikan kelompok suku terasing. Menurut laman Acehprof.co.id, berdasarkan asal-usulnya etnis Aceh salah satunya berasal dari suku Mante. Lebih tepatnya orang-orang Mante Batak yang dinamakan Kawum atau Sugele Retoh. Sementara laman Indonesia.co.id yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan suku Mante diduga berkerabat dekat dengan suku Batak, Gayo, dan Alas. Suku Mante awalnya mendiami wilayah Aceh Besar dan kemudian menyebar ke tempat-tempat lainnya. Ada pula dugaan secara etnologi tentang hubungan suku Mante dengan bangsa Funisia di Babylonia atau Dravida di lembah sungai Indus dan Gangga. Namun hal tersebut belum dapat ditetapkan oleh para ahli kepastiannya. Suku Mante ini memiliki ciri-ciri tubuh kerdil dengan ketinggian sekitar 1 meter. Rambut terurai panjang hingga pantat. Sebagian dari mereka bertelanjang. Mereka memiliki kulit cerah, tubuh berotot dan kasar, serta wajah bersegi dengan dahi sempit. Kedua alis mata mereka bertemu di pangkal hidung yang tampak peset. Seperti dikutip dari Wikipedia, suku Mante adalah salah satu etnis paling awal yang menjadi pembentuk etnik-etnik di Aceh. Suku ini bersama suku lainnya, yakni Lanun, Sakai, Jakun, Senoy, dan Semang merupakan cikal bakal suku-suku yang ada saat ini di Aceh. Awalnya, nama Mante pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Snog Hurgronj. Dalam bukunya The Acehers, Snog sendiri mengaku belum pernah bertemu dengan suku Mante. Dalam bukunya, Snog menyebut Mante adalah orang mantran yang tinggal di Perbukitan Mukim 22. Pada abad ke-18, sepasang warga suku Mante ditangkap lalu dibawa ke Sultan Aceh. Mereka tidak mau berbicara dan makan ataupun minum, akhirnya keduanya mati. Sang Raja akhirnya merasa bersalah dan menyesal atas kepergian orang Mante tersebut. Mulai sejak itu, seluruh warga kerajaan dilarang untuk membawa warga Mante bertemu dengan dunia di luar hutan. Sampai saat ini, belum ada yang mampu mengonfirmasi kebenaran cerita terkait kebenaran suku Mante di Aceh. Hingga saat ini kebenaran suku Mante masih menjadi pertanyaan dan misterius bagi kalangan sejarawan. Demikianlah beberapa informasi mengenai suku Mante yang merupakan suku pedalaman Aceh yang pernah dikabarkan telah punah. Informasi yang tersaji pada artikel ini belum bisa dinyatakan kebenarannya, namun setidaknya dapat memberikan pengetahuan mengenai keberadaan suku Mante yang masih misterius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!